Kemudian setelah Allah bersempat dengan lima sempat tadi Allah ingin menekankan satu hal Apa itu inna insana di rabbihi lakadu sesungguhnya al-insan dan ingat kata al-insan kalau disebutkan dalam surah makhiyah yang dimaksud adalah orang-orang kafir Jadi orang-orang kafir itulah yang memiliki sifat kanud Apa itu kanud? Yang kufur terhadap ni'mat Allah Yang diingat hanyalah musibah yang dialami Sedangkan kenikmatan dan anugerah yang banyak yang Allah berikan kepadanya mudah dia lupakan hanya karena satu musibah Jadi apa makna kanud? Kanud adalah orang yang selalu mengingat-ingat musibah Tapi merupakan anugerah dan kenikmatan Begitu juga mungkin dalam berinteraksi dengan manusia Ada orang yang kesalahan satu mengubahkan sekian banyak kebaikan Ya, itu kanud Yang disifatkan dengan kanud disini Menurut pertama adalah al-insan dalam ayat-ayat makhiyah, pesurat makhiyah yang dimaksud adalah orang-orang kafir Begitu ya Tapi hal yang kemarin mendapat tidak Ya, kalau yang belum mendapat ini surat madaniah maka al-insan mencakup keumulan manusia Sifat mereka adalah sangat ikram Tidak bersyukur kepada Tuhan Apa kaitannya dengan sumpah tadi? Kalau isi sumpahnya seperti itu Karena Allah bersumpah dengan kuda atau unta Allah ingin mengingatkan manusia Manusia itu kan lebih mulia daripada hewan Maka tingkah latunya jangan seperti hewan Hewan saja kuda dan unta Bagaimana dia berterima kasih kepada Tuhan Ketika dia dirawat dengan baik oleh Tuhan Diberikan kandang yang baik Sehingga ketika panas tidak kepanasan, ketika hujan tidak kehujanan Diberhatikan pakatnya Sehingga tidak kelabaran Dan juga tidak kehausan Ya, dirawat dengan sangat baik Dimatikan bahkan Diberhatikan oleh Tuhan Maka kuda dan unta ini Sangat patuh Kepada Tuhan Bahkan ketika Tuhan yang memberitahkan Dia pergi berperang Mereka akan patuh Ya Bahkan ketika dia harus masuk Ketengah-tengah barisan musuh Dia pun rela mengantarkan Tuhan Walaupun resiko kematian mengimpah dia juga Ya kan Nah itu Keadaan kuda dan unta Bersyukur dan sangat berterima kasih kepada Tuhan Yang manakah Nabi beri sekian banyak kebaikan Bedaannya dengan manusia Ya Sekian banyak Berbagai macam kenikmatan anuglah yang Allah telah berikan Tapi manusia itu tetap saja ikat Kufur Terhadap rohnya Nah itu kaitannya kenapa Apa antara sumpah dengan isi sumpahnya Jelas ya Hada Firaq Mustakim Amin.